Halo guys, udah denger belum? Katanya kopi bisa buat nyembuhin covid loh. Bisa buat bencegah covid loh. Nah, kemarin tuh kan lagi rame susu beruang ya. Katanya susu bisa mengobati, bisa ini, macem-macem lah. Ada obat hebal dan lain-lain. Sekarang, kopi guys. Nah, mendingan kalian belum minum kopi, belajarlah minum kopi. Yang belum punya stok kopi, mulailah stok kopi. Kesempatan ini saya juga mau membandingkan. Ini buat referensi kalian yang mau nyumpah kopi. Mungkin mau kopi A, kopi B, kopi C. Nggak usah bingung, nanti Indrescom akan cekin hatu-hatunya. Yang mana yang manisnya, kemasannya, sisi marketingnya. Di depan saya ini ada beberapa merek. Kemasannya macem-macem. Yang unik sampai yang biasa aja. Ya kan? Kemasan yang ini unik, guys. Ini endosan BTS ya. Oke guys, jadi ini Rp30.000, guys. Malah amat, kopi Rp30.000. Serius Rp30.000. Yang ini di bawah Rp10.000. Ada Rp5.000, ada yang sekian-sekian. Ini Rp30.000, hal banget. Enak apa ini kopi? Cool Brew! Under BTS. Atau collab dengan BTS. Ini kemasannya lucu ya. Yang ini kemasannya kayak... Apa ini? Parfum ya? Yang itu apa? Parfum gitu ya. Ini bisa dibakar. Oh, begitu. Terus kalau yang ini biasa, dia cuma pakai... Mirip sama ini ya. Oh, sama guys. Kalau gini sama. Ini isinya berapa ini? 270 mili, guys. Kalau ini... Serasa pemilih. Oh, ini lebih gede. Tapi kalau kayak gini sama ya. Karena dikasih kemasan gini, jadi kelihatan mewah Rp30.000. Ini cuma Rp5.000. Murah banget. Terus ini ada dari kapal api. Ini biasanya kapal api ini terkenal dengan kopinya ya. Sudah lama. Terus dia kemasannya juga bagus. Jadi saya bedain. Ini kemasannya seringan. Ingat nih, menurut saya. Jadi dia sering sampai atas. Jadi tersegel dengan baik. Kalau ini hanya di keping doang. Jadi dia kayak mineral biasa ya. Karena ini mahal. Gimana kalau kita coba yang mahal dulu? Hmm, wangi oke. Abis minum ini langsung kayak opa-opa. Gimana kalau kita coba yang mahal dulu? Kemasannya menurut saya unik. Unik, tapi biasa aja. Unik, karena dia bentuknya nih kayaknya gak banyak juga yang kayak begini ya. Terus dia dikasih kemasan ini. Kalau udah tau sih biasa aja. Cuma ini unik sih. Tapi mahal banget Rp30.000. Nah kapal api ini menggunakan trik tunnel. Jadi dia press dari bawah ke atas. Ini bagus banget. Dan dia sudah ada gradasi gini. Yang buat perobekannya. Terus kemasannya, ini plastik ya. Rata-rata ini kemasannya plastik. Cuman plastiknya bagus ya. Ini plastiknya tebel dan plastiknya plastik PP sih ini. Ini plastik, oh PET. Ini plastik PET. Luang, white coffee. Ini cepat viral juga. Tapi ini yang rasa cookies and cream as topping. Jadi dia double safety juga. Jadi dia ada stringnya. Kalau kayak gini kan susah nih bukanya. Jadi plastik harus buka dulu. Yang ini bukanya agak susah. Nggak seenak tadi yang kapal api ya. Karena dia jarak gede banget. Good day. Kemasannya sama. Ini PET juga. Kalau kemasan rata-rata sama ya. Dia tebel, bagus. Ada yang transparan. Ada yang warna susu seperti ini. Cuma dia pengamannya single doang. Cuma tutupnya aja. Espire-nya masih. Oh dia menggunakan hot in. Hot in. Dia aja dipanasin di sini. Espire-nya Februari 2022. Tora Cafe. Kemasannya oke. PP juga. Cuma dia kecil. Dia 180 mili. Jadi kalau misalnya rating. Saya tetap untuk pencinta kopi. Kita ngomongin kopinya. Apalagi kata yang bisa ngelawan covid. Saya tetap pilih yang ini. Walaupun mahal sih. Terus yang kedua berikutnya. Yang ini. Saya akan pilih yang ini. Ketiga saya akan pilih yang ini. Keempat saya akan pilih yang ini. Ini kelima. Kenapa ini kelima? Karena saya merasa rasa kopinya kurang. Kuat. Terus kalau diisi kemasannya. Saya menilai yang paling oke. Itu tetap yang menurut saya ya. Menurut saya. Nah ini. Kemasan yang paling bagus menurut saya yang ini. Ini enak. Masuk kantong enak. Simple banget. Unik sih. Terus dia kemasan dari awal packagingnya juga. Ini menurut saya mewah. Ini mewah guys. Number 1. Buat saya number 2 yang ini. Ya kan? Number 3 yang ini. Nah 4 ini. Dan yang menurut saya ada ini. Ini soalnya masukin juga susah guys. Kan? Ini penelitian dari saya ya. Itu kalau ada kemasan. Nah kalau di sini branding nih guys. Yang paling menjual. Tera. Iya. Tidak bisa di jual. Tau nggak yang menjual apa? Ini ya loh. Ini muka saya dari sini nih. Terus kalau yang tanya-tanya. Bang kalau buat segel ini pakai apa bang? Tadi kan abang udah ngomong masalah kemasan. Udah ngomong masalah segel. Udah ngomong masalah stringnya. Udah ngomong masalah kemasan luar ya. Udah ngomong masalah expired date-nya. Terus untuk ngelong ini pakai apa mas? Namanya keping. Jadi keping ini 2 macem guys. Ada keping yang buat botol plastik. Ada keping buat botol metal. Botol metal biasanya dipakai untuk botol-botol seperti sirup majan. Nah ini manual guys. Ini kayak hot gun. Hot gun. Atau kayak obeng-obeng mekanik itu. Ini mau ngomong dong guys salahnya. Cuma nembak itu aja ada settingan ke kanan dan ke kiri. Jadi kalau mau kanan buka, kiri tutup kan. Nah disini ada fitur ini nih. Jadi dia mau keping kecil, keping gede ada nih guys. Contoh ya. Misalnya saya mau pakai yang buat ukuran ini ya. Nah seperti ini aja cara pasang si karetnya ini. Karena harus pakai karet. Terus dia tinggal dimasukin. Terus kunci. Dia lengkapin kunci L. Oke. Seperti ini aja tinggal rembang. Guys. Ini kan saya buka. Contohnya kita mau ngecap dia. Kita putar ke sini. Kita yang ke kanan. Taruh. Lunci dia. Seperti itu aja sih. Nah seperti ini. Kalau mau pasang lagi. Seperti ini. Sudah. Ngeping dia. Harga alat ini kurang lebih 2 jutaan ya. Seperti itu aja. Oke. Sekian dari saya. Saya udah kasih tanggapan saya tentang brand-brand kopi ini. Yang katanya-katanya kopi bisa menyembuhkan. Kopi ya. Tidak apa-apa yang kopi ya. Bisa menyembuhkan atau mengobati atau melawan virus pandemi COVID. Ya kan. Kita lawan dia. Ini sekarang kemarin susu sekarang kopi. Rasa-rasanya kalian sentuhin. Buat saya the best ini lah. Kalau kopi asli ya. 30 ribu guys. Wahal guys. Terus alatnya udah kita kasih sedikit rekomendasi. Buat kalian kalau mau usaha. Mau buat usaha rumah. Atau apa. Bisa pakai alat-alat rekomendasi kita kasih. Kalau mau nanya detail. Mau nanya detail. Mau minta kita lindungi alat lainnya. Silahkan komen di bawah. Atau langsung aja ke Instagram saya. Di Drieskom. Atau di at official.tv. Nanti tim kita akan jawab. Selekap-lekapnya. Kalau memang kita perlu review. Kita review. Kita akan bantu sama-sama. Memajukan Indonesia. Memajukan ekonomi Indonesia. Dengan cara memajukan UMKM. Oke. Saya Dersama Amit. Sampai ketemu di inspirasi berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax